Ya, kabar gembira Laidya berhembus untuk atlet berprestasi yang berjuang di ajang SCN Paragins 2022 Solo. Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga pastikan tidak ada perbedaan pemberian bonus antara atlet normal dan atlet disabilitas. Bersama Gubernur Jawa Tiga Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo sekaligus Ketua Idaspok, Kibran Raka Bumi Raka, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Ambali menyaksikan langsung pertandingan final sepak bola yang menandai akhir dari Pesta Olahraga Akbar khusus untuk atlet disabilitas Asia Tenggara, ASEAN Paragins 2022. Ditemui isya penyerahan medali kepada tim gajah putih Thailand yang menang adu tendakan penalti atas tuan rubah Indonesia, Zainuddin Ambali kembali menyampaikan kepada Awangpedia, tidak ada kebijakan pemerintah yang berubah mengenai pemberian bonus kepada atlet-atlet yang sudah berjuang di event kali ini. Menteri Pemuda memastikan sebuah atlet yang memperoleh medali baik embas, perak maupun perunggu akan mendapatkan hak berupa bonus yang sama dengan apa yang diterima oleh atlet-atlet peraih medali di SEA Games lalu. Bapak Presiden Pak Jokowi Dodo memperlakukan kesetaraan baik untuk atlet-atlet olimpik maupun paralimpik dan bisa ditanyakan kepada mereka bagaimana rasanya. Mereka baru merasakan di era sekarang ada kesetaraan antara atlet olimpik dan atlet paralimpik. Jadi saya kira ini juga menjadi penyemangat mereka, mereka defable, mereka disabilitas, tetapi oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi Dodo, mereka disetarakan sama dengan atlet-atlet yang non-defable lainnya. Kontingen Indonesia sendiri dipastikan menjadi juara obom dengan merebut medali 146 emas, 121 perak, dan 100 perunggu. Jauh melampaui perolehan medali kontingen Thailand dan Malaysia yang harus puas di posisi kedua dan ketiga kelasemen masing-masing dengan 98 dan 60 medali pas. Dari Solo, Jawa Tiga, Aryadin Alphageni, TAK. Dari Solo, Jawa Tiga, Aryadin Alphageni, DOR, ANYUS melaporkan.